Pembantayan 710 penduduk sipil di Kepelawan Babar, Kabupaten Maluku Baratdaya yang belum diketahui oleh banyak orang Mari teman-teman, katom bahas sejarah dan kisah kelam yang pernah terjadi di katom punya daerah di Bumi Kalwedu di Maluku Baratdaya, Provinsi Maluku, Indonesia Oke teman-teman, informasi kali ini beritanya dengan artikel berjudul Pembantayan 710 penduduk sipil di Kepelawan Babar, Maluku, Tenggara Raya belum diketahui publik Indonesia Penulisnya oleh Eka Hinra dari Research Associate Global Future Institute dan Peneliti Independen Lanfu Indonesia Jadi teman-teman, ini kejadian terjadi di Desa Emplawas Jadi Desa Emplawas itu, itu salah satu desa yang ada di Kecamatan Pulau-Pulau Babar Timur Kabupaten Maluku Baratdaya, Provinsi Maluku Desa Emplawas merupakan satu dari 11 desa yang berada di Kecamatan Babar Timur Jadi teman-teman, kejadian Pembantayan 710 warga atau orang-orang di Desa Emplawas ini terjadi pada bulan Oktober tahun 1944 Jadi, ini satu tahun sebelum negara Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945 Ini terjadi pembantayan brutal terhadap 710 penduduk sipil oleh militer atau tentara Jepang Ternyata, pada saat itu, Desa Emplawas merupakan penghasil tembakau yang besar dengan panen yang cukup signifikan dengan sekitar panennya itu, panen tembakaunya itu 6.000 kg per tahunnya atau kurang lebih 6 ton per tahun Kemudian, militer Jepang diwakili oleh Shinohara melakukan tindakan kekerasan untuk menguasai tembakau Hal ini memicu kemarahan dari penduduk desa dalam hal ini Desa Emplawas Sehingga timbul aksi balas dendam dan berakhir dengan pembantayan hampir seluruh penduduk Desa Emplawas Sebelum 710 penduduk Desa Emplawas dibantai itu ada sekitar 25 perempuan muda termasuk salah satunya adalah pemudi yang bernama Domingas itu dipisahkan dari penduduk untuk dijadikan Yanfu Jadi teman-teman, setelah beta cari tahu Yanfu itu wanita penghibur itu istilah yang digunakan untuk merujuk pada wanita yang melakukan layanan untuk melayani laki-laki hidung Belangia itu anggota tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua di koloni Jepang dan wilayah perangnya Nah, ini kisah yang sungguh kelam yang pernah terjadi di Katong Punya Daerah di Maluku Barat Daya, di Kepulauan Babar yang beta pun baru tahu setelah ada salah satu saudara yang komen dan beta coba cari tahu informasinya ternyata ada fakta seperti ini tapi banyak orang yang belum tahu dan banyak juga media-media maupun orang belum publikasi makanya beta coba cari tahu apakah beta mengekspos ini menjadi pro dan kontra beta tidak tahu tapi beta sebagai orang yang tahu tentang ini beta coba sampaikan biar Katong generasi muda Katong yang belum tahu informasi ini Katong bisa sama-sama tahu bahwa pernah ada kejadian kelam seperti ini di Katong Punya Bumi Kalwedo di Katong Punya Daerah di Kepulauan Babar kemudian ada dua lanjo didirikan di Kepulauan Babar jadi teman-teman lanjo itu merupakan rumah yang digunakan sebagai tempat praktek prostitusi oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua tempat tersebut para wanita tidak diizinkan keluar dari kompleks lanjo tersebut kecuali dengan izin khusus lanjo juga dikelilingi oleh kawat berduri seperti kemp pertahanan ini sungguh kejam ya ternyata ada cerita seperti ini dari Eka Hindra ini datang menyaksikan sisa-sisa tengkorak penduduk yang dibantai di Kalitiwi dan berjumpa dengan Mama Domingas ini salah satu saksi yang masih ada yang memberikan keterangan oleh penulis dalam artikel ini kemudian Mama Domingas juga dalam keadaan kesehatan yang sudah tua dan rapuh apakah saat Beta sampaikan informasi ini Mama Domingas masih ada bahwa saudara dong yang tahu bisa komen dulu kemudian kisah pembantayan brutal yang terjadi dan mengerikan ini yang terjadi di desa Mplawas ini sampai detik ini tidak diketahui publik Indonesia kasus ini pernah diangkat media Soeloh Rajat pada tahun 1947 dan Tempo pada tahun 1986 sejak saat itu kisah yang jauh di Maluku Barat Daya ini itu tidak pernah lagi ada yang mengekspos media-media besar tidak pernah ada yang mengekspos tentang kejadian ini dan para korban dari kejahatan tentara Jepang ini pun tidak pernah mendapatkan ganti rugi sampai hari ini mari bahas udara dong komen dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya katong tahu bahwa ada kejadian peristiwa yang sadis yang mengerikan di katong punya daerah katong punya tanah supaya katong bisa sama-sama menghargai katong punya orang tua tua yang sudah pernah berkorban buat katong supaya katong jaga katong punya daerah katong punya tanah ini baik-baik Kalwido sukses selalu buat katong Tuhan memberkati selamat menikmati